Dewi Ria menceritakan kisah spiritualnya di akun media sosial YouTube yang cukup membuat kaget. Artis sekaligus penyanyi dangdut ini mengaku berjumpa dan bercakap dengan Yesus. Hal itulah yang membuatnya mantap pindah agama dari Islam ke Kristen. Lantas, seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Berjumpa Yesus, Dewi Ria menceritakan kisah spiritualnya yang membuat kaget publik. Ia mengaku bertemu dan bercakap dengan Tuhan Yesus. Hal ini berawal saat ia menjalin kasih dengan pasangannya. Paul, keduanya menjalin hubungan beda agama. Dewi beragama Islam sedangkan Paul beragama Kristen. Ternyata orang tua Paul merupakan seorang pendeta. Dewi pun kemudian mulai mengetahui tentang Yesus. Sayangnya, hubungan keduanya ditantang keras oleh orang tua Dewi. Sebab, keluarga Dewi merupakan keluarga Muslim yang taat. Tahun 95 pada waktu itu, saya berkenalan dengan pacar saya yang sekarang menjadi suami saya. Beliau anak hamba Tuhan, almarhum mertua saya pendeta. Saya diperkenalkan Tuhan Yesus oleh suami saya, ucap Dewi. Dan secara manusia itu mustahil buat saya karena memang dari kecil juga saya bersekolah di pesantren. Kami keluarga besar juga Arab India yang kental dengan Muslim. Jadi saya ditentang oleh keluarga besar saya, sambungnya. Merasa putus asa tentang hubungannya yang ditentang keluarga. Dewi Ria mendapat nasihat dari pacarnya. Ia mengatakan ke Dewi untuk menyebut nama Yesus jika mengalami keresahan, tak disangka. Momen itu membuat Dewi bertemu dan bercakap dengan Yesus. Pada waktu itu pacar saya bilang, kalau kamu enggak sanggup lagi kamu sebut nama Yesus karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ajaib, jadi dia sanggup menolong kamu dalam doa saya. Saya melihat sinar yang luar biasa, saya melihat sosok yang memakai jubah putih dan memakai mahkota lalu ada suara yang sangat terdengar jelas. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi, tutur Dewi. Lalu saya pikir itu hantu, saya tanya, kamu siapa? Lalu dia katakan, akulah Yesus. Aku Tuhannya semua umat manusia dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi, sambungnya. Putuskan pindah agama. Momen sakral itu pun membawa Dewi Ria mantap memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen. Ia akhirnya resmi dibaptis pada 1995. Di situ saya, amin. Oh ternyata Tuhan ya orang Kristen, Tuhan yang hidup ya. Di situ saya yakin bahwa saya enggak akan sia-sia kalau saya ikut Yesus. Ucap Dewi Ria, walau awalnya ditentang keluarga, Dewi Ria akhirnya bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Nah itulah momen sakral Dewi Ria ngaku berjumpa Tuhan Yesus dan akhirnya mantap berpindah agama dari Islam Kristen dan pembaptisan.